Jadi kita yang para korban-korban makai ini memang kadang kita ya mungkin ya frustasi, putus asa, pingin cepat uang kembali, terus terlalu banyak pertanyaan ya kira-kira bisa kembali, kalau pun ditangkap bisa kembali apa enggak, tapi itu adalah proses. Bagaimana kita mau mengharapkan duit kita kembali, sedangkan kawan-kawan itu satu tidak melapor, tidak menyotorkan data-data saudara, tidak menyotorkan surat kuasa atau file-file saudara. Selamat malam kawan-kawan, selamat berjumpa dengan Mas Alek channel. Ada berita buat kawan-kawan, nanti saya upload berikutnya ada. Saya berkunjung ke pengacara kita yaitu Bapak Sabar dan memang saya ada mengadakan wawancara dengan dia untuk menanyakan selanjutnya. Dan nanti saya akan upload berikutnya untuk wawancara tersebut untuk kawan-kawan korban makai. Yang penting di sini kita harus kompak ya, bersatu, kemudian ya mungkin ada yang sudah putus asa, ada yang berapa komen-komen juga banyak yang menanyakan kapan uang kembali, ada yang komen juga kalau uang kembali mau disumbangkan semua ke Panjah Suha. Atau begitu, ya jadi mudah-mudahan aja nasar-nasar kalian itu atau janji-janji kalian itu kita bisa capai ya. Nah kemudian buat kawan-kawan yang di daerah, yang sudah kirim email, nanti surat kuasa itu kan di-scan. Kalian scan, tapi tolong aslinya disimpan baik-baik ya, disimpan baik-baik. Nah jangan sampai tercecer. Dan ini nanti siapa yang sudah lengkap saya lihat di email baru saya print, supaya saya juga tidak bolak-balik untuk mencari. Ya jadi kita yang para korban-korban makai ini, memang kadang kita ya mungkin ya frustasi, putus asa, pingin cepat uang kembali, terus terlalu banyak pertanyaan ya kira-kira bisa kembali, kalau pun ditangkap bisa kembali apa enggak, tapi itu adalah proses kawan-kawan. Bagaimana kita mau mengharapkan duit kita kembali, sedangkan kawan-kawan itu tidak, satu tidak melapor, tidak menyotorkan data-data saudara, tidak menyotorkan surat kuasa atau file-file saudara kepada tim. Sedangkan dasar untuk mengganti uang daripada kerugian daripada saudara-saudara Atau kawan-kawan ku yang korban makai itu adalah data-data atau file yang disetorkan. Yang disetorkan nanti ke Mabos Polri. Kalau misalnya ada korban, kemudian dia tidak menyotorkan file, ya bagaimana dia mau klaim, dia punya kerugian, seandainya tersangka ini bisa ditangkap, kemudian nanti sibuk, semua baru mau kirim file. Dan file sudah, data-data semua sudah masuk di Mabos. Ya jangan sampai begitu juga. Jadi ayo sekarang sebelum kita BAP dan diambil saksi, keterangan daripada saksi, Kumpulkan, kirim yang lengkap dulu, baru kirim ke email saya. Dan jangan kirim dobol-dobol ya. Kirim ke William, kirim ke saya juga. Kirim ke misalnya Indra juga. Indra, Indra ya. Nah, jangan kawan-kawannya supaya kita tidak buang-buang waktu. Dan tim sampai sekarang masih bekerja, saya juga masih bekerja dengan sukarela, dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu saya pribadi. Kalau dibilang ikhlas, ya mana ada orang mau bilang ikhlas. Ikhlasin aja. Ya bisa aja mungkin di mulut, tapi kadang di hati kalau dipikir-pikir uang yang banyak ya, apalagi banyak yang saya dengar, waduh komentar-komentar yang menyedihkan, yang kasihan, yang ongkos melahirkan. Jadi itu kawan-kawan. Jadi mohon kawan-kawan sekali lagi, tolong jangan membuat subjek yang baru. Cukup tekan replay, kemudian attach kekurangan-kekurangan daripada dokumen-dokumen kawan-kawan. Kemudian yang sudah di WhatsApp, jangan kirim lagi di email. Karena saya juga yang di WhatsApp tetap akan saya print. Dan saya akan simpan di satu map orang per orang. Semua file-file saudara. Saya bekerja, karena saya tidak mau data-data saudara ini bocor, ke tempat print. Atau di warnet sana. Jadi saya memprint sendiri di rumah. Jadi begitu kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan juga semua tetap bekerja untuk kelanjutan daripada proses ini. Mohon bersabar dan kompak. Kita tetap kompak selalu seperti kata ketua. Sampai di mana ini kita bisa kejar dulu untuk kawan-kawan yang korban makai yang sudah kirim email. Saya ada terima kurang lebih. Sudah 200 lebih ya. Jadi saya mau kasih tahu pertama untuk yang ingin melengkapi surat-suratnya itu tolong agar supaya emailnya itu dibalas. Bukan membuat subjek baru atau email baru. Jadi tinggal klik aja replay atau balas. Jadi saya gampang untuk menelusuri file mana. Kalau dipisah-pisah saya setengah mati juga mencarinya ya. Kemudian ada sebagian email yang saya sudah balas. Ada yang belum. Dan ada yang saya langsung masukkan juga ke dalam grup Mas Alek atau grup yang lain. Kemudian buat kawan-kawan juga misalnya yang mempunyai kawan yang korban boleh pakai satu email tapi datanya itu dipisah-pisah ya. Jadi supaya tidak gabung. Saya tulis namanya datanya ini terus buatkan KTP-nya masing-masing dan surat kuasanya masing-masing. Kemudian jangan dikirim berulang-ulang ya. Soalnya ada di sini yang ngirim sampai tujuh kali yaitu Susan Yudia ya. Susan Yudia. Jangan dipisah-pisah emailnya ini. Jadi emailnya berapa kali dia membuat subjek yang baru. Jadi kalau mau di replay saja atau klik yang balas begitu supaya saya juga tidak setengah mati. Kalau begini saya buka satu-satu saya tidak bisa. Karena banyak email ini. Jadi saya sudah terima email dari kawan-kawan korban daripada Makai ini. Ya ada Suri Yeni, Erin, Ruben, Siprian, Hendri, Beni, semua catur, cari, banyak. Semua. Dan saya juga sudah start ketik di mana di situ ada nama, email, nomor WA. Kemudian asal, kemudian total kerugian. Jadi itu saudara-saudara. Saya simpan di sini. Saya ketik sendiri dan saya juga sudah menyiapkan printer beserta dengan printer beserta dengan tentunya kertas, kertas, kertas-kertasnya ya. Kemudian nanti saya akan apa namanya, saya juga akan simpan map. Data Anda itu saya akan simpan begini sebelum saya store-kan ke sekretariat. Jadi dipisah-pisah gitu. Jadi saya hanya minta kerjasama daripada kawan-kawan kalau misalnya mengirim email para korban Makai ini ini semacam pengumuman ya agar supaya jangan membuat subjek yang baru ya. Cukup tekan replay atau balas supaya saya gampang menelusuri atau melacak. Begitu. Dan kawan-kawan yang sudah kirim di Whatsapp tolong jangan kirim di email lagi supaya tidak double kawan-kawan. Ya itu aja kawan-kawan ya. Mohon dilengkapi file-file-nya. Terima kasih. Bye.